Hai semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Natasha Putri Di video kali ini kita akan membuat Olahan dari Nutrijel, gula merah Dan juga santan Ini bakal jadi cemilan atau Ide takjil yang enak banget Pasti bakal laris manis banget Di bulan puasa Kali ini Nah ini bisa banget ya Jadi ladang berkat atau ladang usaha Buat teman-teman yang kebingungan Mau usaha apa Sebelum menonton pastikan Kalian sudah subscribe channel youtube Natasha Putri Supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat lagi Untuk buat video menarik lainnya Selamat menonton Langsung aja ya kita mulai Disini bahan-bahannya ada Satu saset Nutrijel Kalian bisa menggunakan rasa lain Kalau kalian mau Saya menggunakan rasa cincang saja Lalu ada Dua balok gula merah Atau satu balok aja Juga sudah cukup Dan ada Santan kental Atau santan kara Kalian bisa ganti Menggunakan santan murni Pertama-tama Kita akan Olah Nutrijel Rasa cincangnya Terlebih dahulu Masukin satu saset Kedalam panci Atau wadah Seperti ini Dan tambahkan 100 gram gula pasir Atau sesuai selera Lalu tambahkan 700 ml air putih Ini akan kita aduk Hingga rata Terlebih dahulu Kalau kalian Pengen lebih padat Silahkan kurangin airnya Setelah kita aduk Walaupun hasilnya Menggumpal seperti ini Gak apa-apa Kalian tenang aja Karena ini anti gagal Langsung aja Kita pindahkan Ke atas kompor Sambil terus kita aduk Hingga Gumpalan-gumpalannya ini Pecah Atau menjadi satu Masak Menggunakan api kecil saja Ini butiran-butiran Atau gumpalannya Sudah mulai sedikit halus Dan sedikit mengental Diaduk terus ya Dan jangan ditinggal-tinggal Lama-kelamaan Dia akan halus seperti ini Tidak ada lagi Gumpalan-gumpalan ya Aduk terus sebentar lagi Sampai mendidih Kalau sudah seperti ini Dimatikan ya Dan kita tuangin Ke loyang Ataupun ke cetakan Siapkan loyang Saya menggunakan Loyang bulat aja Kalian bebas menggunakan Ukuran apapun Dan bentuk apapun Kita biarkan dulu Sampai uap panasnya hilang Baru masukin ke dalam kulkas Sambil menunggu padat Kita sisikan sebentar Di atas talenan Siapkan dua balok Gula merah Kalau mau pakai satu balok Ini akan kita iris-iris Atau kita potong-potong Di ukuran yang lebih kecil Kurang lebih Seperti ini Kebetulan gula merahnya ini agak keras Jadi agak sulit Kira-kira seperti ini Lakukan hingga habis ya Nah ini dia hasilnya Siapkan wadah yang tadi Yang sudah dicuci bersih Masukin gula merahnya Masukin dua saset santan kental Merek apa aja Jadi totalnya 130 ml santan kental Karena persasetnya adalah 65 ml Karena persasetnya adalah 65 ml Lalu tambahkan 600 ml air putih Dan dua sendok makan gula pasir Ini disesuaikan lagi ya Dengan suara masing-masing Kalian bisa tambahkan airnya lagi Kalau merasa terlalu manis Beri satu simpul Ikatan daun pandan Dukkan kompor Menggunakan api kecil Sambil terus diaduk ya Supaya santannya Bercampur menjadi satu Dan tidak pecah Usahakan Jangan ditinggal-tinggal Sekali lagi Kalau merasa kemanisan Kalian bisa koreksi aja Rasanya Tambahkan air Diaduk terus Sampai tidak ada lagi Gumpalan santannya Seperti ini Dan tidak ada lagi Gumpalan dari gula merahnya Saya menggunakan Api yang paling kecil ya Ini sudah hampir Merata Rasanya sudah pas sekali Manis gurinya Sudah pas Sudah mendidih Seperti ini Kita angkat Dan kita ngantikan Api kompor Kita biarkannya Hingga hangat Atau Suhu ruang Sambil terus diaduk Nah Kalau misalnya Cincaunya sudah padat Hasilnya akan seperti ini Kita keluarkan di loyang Dan akan kita parut Parutnya bisa kasar Ataupun parut halus Seperti ini Gampang sekali Jadinya lumayan banyak loh Ini baru Seperempat Cincaunya Parut deh Sampai habis Pastikan tangan kita Juga sudah Dicuci bersih Ini dia yang sudah selesai Jadinya banyak banget kan Kita siapkan gelas Seperti ini Masukkan es batu Secukupnya Ini segar banget Untuk berjualan Selanjutnya Masukkan cincaunya Secukupnya Atau Sesuai selera Karena saya suka banget Sama cincau Jadi saya masukkan Agak banyak Saya masukkan Tiga sendok Masukkan Masukkan Santan dan gula aren Yang sudah dingin Nanti baru Kita aduk rata Ini untung Sekali Kalau berjualan Nah ini Sudah Kita aduk rata Seperti ini Segar banget Nah siap Untuk disajikan Terima kasih Sudah menonton Video youtube Dari kami Jangan lupa Subscribe Like, komen Dan share Ke teman-teman Kalian semuanya Sampai jumpa kembali Selamat menikmati